Anda mau bersyirkah bisnis dengan partner bisnis Anda? Jangan dulu bersyirkah. Sebelum menonton, video ini sampai selesai. Jadi teman-teman semua, ada sebuah fun fact yang mungkin tidak banyak orang tahu bahwa bisnis-bisnis yang sekarang saya jalankan, 85% itu dijalankan dengan cara syirkah ataupun berpartner, kolaborasi dengan orang. Hanya 15% sisanya, yang itu saya punya kepemilikan sendiri, full 100%. Dominasi dari brand yang saya bangun sehari ini, rata-rata berpartner sama orang. Dan fakta yang lain-lainnya adalah, hari ini saya punya 25 brand di bulan ini. Saya nggak tahu bulan depan, bulan depannya lagi. Bisa jadi nambah partnernya. Maka dari pengalaman saya berpartner dengan banyak orang, bahkan pernah sudahan-udahan dengan banyak orang juga. Di sini saya banyak belajar. Syirkah itu nggak cuma sekedar jadi solusi untuk permodalan tanpa riba, tapi bisa jadi celah masalah di masa depan. Yang nggak cuma sekedar bermasalah dari segi bisnis, bahkan bisa jadi berujung pada pemutusan uhwah tali silaturahmi. Nah maka, kawan-kawan semua, kalau Anda pengen benar-benar nih ya bersyirkah, jangan dulu deh. Tonton dulu video ini sampai benar-benar selesai, karena ini menjadi sangat penting. Btw, sebelum panjang lebar, saya perlu sampaikan dulu apa itu tentang syirkah. Syirkah itu sendiri, kawan-kawan, adalah sebuah cara gitu ya, di mana Anda berkolaborasi dengan orang lain, berpartner gitu ya, entah Anda masuknya lewat pintu pengelola, atau Anda masuk dengan pintu pemodal, ataupun investor. Dalam bahasanya, pengelola dinamakan mudurib, dalam investor, ataupun pengelola dinamakan suhaibul mal. Ada banyak bentuk syirkah. Mulai dari syirkah ketika pengelola ketemu dengan pemodal, murni pengelola dan pemodal, disebut dengan syirkah mudurubah, di mana dalam syirkah ini artinya ada orang yang ngasih modal, ada orang yang ngelola gitu ya, itu terjadi. Ada yang memang juga terjadi ketika hanya modal badan doang, makanya syirkah ini disebutnya syirkah abdan. Pengelola ketemu pengelola. Bedanya apa? Yang satu, ngelola bagian marketing, selling, branding, yang satu, ngelola di bagian operasional, manajemen, dan produksi misalkan. Modalnya dari mana? Jadi modalnya nanti berawal dari vendor yang ngutangin, atau katakanlah jualan dengan metodologi inden. Itu bisa terjadi. Atau syirkah dalam bentuk lainnya? Namanya adalah syirkah inan. Ketika pengelola plus pemodal, ketemu plus pengelola plus pemodal. Dia sama-sama ngelola, dia sama-sama ngeluarin modal. Jebret ketemu. Jadi namanya inan. Dan masih banyak jenis syirkah yang lainnya. Ada syirkah wujud, mufawato, musyarokah, dan macam-macam. Saya gak akan jelasin tentang konsep syirkah, karena ini bukan kajian. Dan saya juga tidak akan menyampaikan tentang detailnya. Karena ini bisa datangi kajian-kajian, di platform forum yang baik senang syirkah. Tapi yang ingin saya bagikan di video kali ini, justru, poinnya adalah, apa saja celah-celah yang bisa memungkinkan syirkah Anda itu, kolaborasi Anda, ataupun partnership Anda dengan kawan Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda itu, bisa berujung masalah dan musibah di masa depan. Setidaknya, ada 10 hal yang ingin saya bagikan di sini. Sebagainya jadi pelajaran berharga buat Anda. Catat baik-baik. Nomor satu, kenapa syirkah tersebut bisa benar-benar berujung pada celah masalah dan juga musibah? Karena gak jelas akadnya. Maka di poin nomor satu ini, Anda perlu clarify ke partner bisnis Anda, ke orang yang pengen Anda ajak syirkah, akadnya bentuknya apa. Ingat by the way, namanya mu'amalah itu akadnya gak harus syirkah. Ada yang namanya jual beli, ada yang namanya ijarah, ataupun ujurah, ataupun gaji, artinya dia kerja. Atau misalkan jual beli, saya ke vendor, misalkan bisnis jual beli saja, gue usah ajak akad syirkah. Atau kerja, dia mau pekerjakan orang ini, kadang kita ini namanya bingung. Ini dia tim saya, dia partner saya, tapi akadnya gak jelas. Ini akadnya bagi hasil, atau akad kerja. Ini gak jelas. Maka perlu jelas dulu akadnya, dalam mu'amalahnya ya. Akadnya akad jaro, jual beli, akadnya samsaro, akadnya atau syirkah sekalian. Ketika pun sudah ditentukan, kita benar-benar syirkah. Oke, syirkah itu sendiri, syirkahnya syirkah yang mana? Abdan, Inan, Pak Mudorobah atau apa? Karena saya sering temukan, di luar, orang-orang, bahkan saya pribadi ngalami, awal-awalnya saya posisi sebagai investor, artinya Mudorobah. Tiba-tiba tengah jalan, saya banyak tuntutan untuk melakukan promosi, dan juga meeting-meeting. Kayak ngelola. Artinya saya udah berubah, ngelola dan investor. Berubah tengah jalan. Atau sebaliknya, yang awalnya, katakanlah kita ini kerja di bagian, ngelola di bagian mana, kita juga terus sertai dalam ngelola di bagian mana. Dari akad awal sudah gak jelas. Ini potensi masalah musibah di masa yang akan datang. Maka pada saat Anda berpartnership, ngomongin dulu akadnya apa, dalam muamalah ini, apakah tadi jual beli, atau samsaro, atau ijaroh, atau syirkah, atau apa gitu ya. Baru setelah itu adalah ketemu, syirkah misalkan, syirkah apa? Clear. Yang kedua kawan-kawan, salah niatnya. Saya sering ketemu orang, yang pada saat bersyirkah, dengan bahasa di awal, sangat sungguh mulia, pengen nolong dia gitu ya. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Beneran akhirnya, bisnisnya terpuruk gitu ya. Kenapa? Karena dia salah pilih orang gitu. Nah ini pun terjadi sama saya. Ketika saya bingung bisnis di kuliner, dengan niat yang mungkin awalnya sudah salah. Ini adalah cuma sekedar pengen nolong gitu ya. Tidak berniat untuk bisa cetak profit. Ingat, misi bisnis tujuannya adalah untuk cetak profit. Termasuk dalam syirkah, tujuannya adalah untuk menghasilkan profit, mempermudah menghasilkan profit. Nah maka kudu clear nih, ketika anda bertemu dengan orang, yang Masya Allah luar biasa baik hati gitu kan, tiba-tiba dia ngomong, yaudah bro tenang aja, nanti gue bakal bantu lo kasih pinjaman modal misalkan. Ini udah jelas, kasih pinjaman modal tiga akad yang berbeda. Kasih adalah sebuah akad, apa tolong menolong, ngasih doang hibah, lupakan sudah gitu ya, hibah gitu kan. Kasih, pinjam akadnya hutang, debt, itu menjadi sebuah sesuatu yang memang perlu dibayar, dikembalikan, dan gak boleh ada kelebihannya. Tapi wajar kalau ditagih gitu loh. Yang ketiga adalah equity, modal. Modal adalah equity, investment. Investment berarti nanti bagi hasil. Tiga ini tidak jenis mahluk, jenisnya beda gitu. Nah maka ini kudu di clearkan. Niatnya Anda pada saat bersirka itu apa, dan pastikan saya sarankan, niatnya untuk cetak profit. Bukan cuma sekedar nolong, bukan cuma sekedar ngasih bantuan, bukan cuma sekedar ngasih pekerjaan. Karena kalau cuma sekedar ngasih pekerjaan, gak usah sirka. Suruh dia kerja aja, ijaroh, selesai. Nomor tiga kawan-kawan, yang seringkali saya temukan potensi celah masalah di masa depan adalah, ketika gak ada pengelolanya. Ini yang terjadi di negeri ini. Ketika bikin PT, moda ketemu moda, gak ada yang ngurusinnya. Mereka menganggap bahwa dengan rekrut orang, hire team, bisa ada performa. Nyatanya tidak. Ketika bersirka, itu harus ada yang ngelola. Gak bisa katakanlah, udahlah sirka, pemoda pengelola, tiba-tiba pengelola, gak mau pusing, gak mau capek. Pengelola hire team di bawahnya karyawan. Gak bisa begitu. Ngelola yang ngelola. Artinya apa? Demikirin serius, setelah strategi, visi ke depan, eksekusi, action plan to do list, dan lain-lain. Itu poinnya. Jadi Anda harus benar-benar ada pengelolaan di bagian itu. Jangan mendelegasikan lagi ke orang yang di bawah, ngerekrut orang. Setelah lagi, pastikan ada pengelolaannya dalam sirka Anda. Itu nomor tiga. Yang keempat adalah, investasi ke orang yang salah. Kalau Anda topinya adalah sebagai seorang investor, jangan sampai Anda investasi kepada pengelola atau partner bisnis yang salah. Nah, maka pastikan, ketika Anda bersirka sama dia, Anda benar-benar harus cek tiga ilmu. Satu, pastikan dia paham ilmu sirka. Dua, pastikan dia paham ilmu keuangan. Tiga, pastikan dia paham ilmu bisnis. Itu segi keilmuannya. Gak cuman sekedar itu, pastikan juga secara karakteristiknya, mereka itu orang-orang yang memang profesional, kompeten, dan amanah. sebagaimana nabi, pada saat di titipi, di titipi dalam arti disini ada investasi, di investasi sama khadijah, dan juga orang-orang kayak di zaman dulu, gitu kan, sangat jelas, sidik amanah fatonah tabliknya ada, karena nabi. Nah, maka kita kalau kita pengen niru nabi, maka kita pun harus terpercaya, harus jujur, harus pandai berkomunikasi, dan harus cedas dalam menjengkapi sebuah problematika, dan juga permasalahan, gitu. Bisa di pahami ya? Nah, maka di bagian ini adalah, sekali lagi, Anda jangan sampai salah orang investnya. Karena uang Anda bakal hilang. Kalau Anda salah orang, dan saya sudah sering kayak begitu, jangan ditiru, gitu. Maka sekali lagi, mending ngefilter, namanya dalam investasi, ada yang namanya due diligence, gitu kan. Mending ngefilternya, ngekurasinya panjang, tapi deep dalam, daripada Anda demi bisa invest cepat, ujung-ujungnya masalah, salah orang. Itu nomor empat. Nomor lima adalah, nggak fokus dan nggak serius. Terutama yang di bagian-bagian pengelolanya. Kalau investor, serah dia, dia punya duit kan. Invest ke sini, ke situ, ke situ, terserah dia. Pengelola, saran saya adalah, Anda perlu fokus energinya di situ. Ingat, uang itu energi. Ketika Anda menyalurkan energi Anda, dalam bisnis itu, maka potensi itu bisa mendapatkan cuan, ataupun uang lebih banyak, insya Allah lebih besar. Maka Anda fokus di situ, dan serius ngelolanya. Maka saya akan sangat heran, ketika ketemu orang, yang dia itu sebagai seorang pengelola, dia mengelola lebih dari 4 atau 5 perusahaan. Satu aja udah puyeng, mbak ngurusin sebagai CEO itu. Apalagi banyak CEO-nya, ah nggak mungkin. Itu udah tanda-tanda aneh. Pasti di masa depan akan jadi masalah. Ya maka sekali lagi, mereka harus benar-benar fokus dan serius. Maka celah sirkah yang jadi masalah di sini adalah, mereka nggak fokus dan nggak serius. Nomor enam, yang bisa menjadi potensi masalah adalah, ketika kita sebagai investor, terutama pengelola itu buta finansial. Saya sering bilang, mana mungkin kita bisnis ini bisa bebas finansial, kalau kita buta finansial. Apa yang terjadi? Kemungkinan jadi orang sial. Ditipu mulu, boncos mulu, rugi mulu, bangkrut mulu. Maka kita kudu belajar ilmu tentang, baca laporan keuangan. Kita sekali lagi, saya tidak mengajarkan Anda, untuk bisa bikin laporan keuangan. Itu tugas akun tinggi, tugas finance. Anda bisa baca laporannya. Apa aja laporan yang perlu Anda baca? Labar rugi, neraca, cash flow. Di labar rugi, Anda bisa tahu profit atau enggaknya, itu perusahaan, untung atau rugi. Di neraca, Anda bisa tahu, katakanlah posisi aset, liabiliti dan juga equity Anda. Di cash flow, Anda bisa tahu arus cash, baik enggaknya, cash gapnya, di perusahaan Anda. Ini kudu paham. Kalau Anda enggak bisa baca laporan keuangan, Anda enggak mungkin bisa mengembil keputusan yang tepat. Pasti keputusannya mengawur, pakai ilmu kirologi kira-kira. Kayanya ini ya, kayanya ini ya, kayanya ini enggak mungkin. Maka please, melek finansial. Pelajari ilmu finansial, secara mendalam, terutama dalam pengambilan keputusan, dari hasil bacaan Anda terhadap, laporan keuangan tersebut. Nomor tujuh kawan-kawan, kita-kita sebagai seorang yang bersyirka, jagonya di strategi, tapi lemah di eksekusi. Ini terjadi sama saya pribadi, dengan beberapa rekan partner saya, semuanya jago dalam meeting. Wih, ide-idenya liar, KAB, idenya keren, tapi eksekusinya pret, gitu kan. Karena enggak ada di antara kita yang jago di eksekusi. Ataupun misalkan mereka jago, tapi mereka enggak ada waktu. Maka pastikan dalam syirka itu sendiri, benar-benar ada yang eksekusi, sampai detail mendalam. Si pengelola, plus karyawan-karyawannya. Poin nomor delapan adalah, enggak siap dengan konsekuensinya. Ketika berbisnis dalam syirka, gitu ya, Anda harus tahu implikasi dan konsekuensinya. Contoh, ketika mengalami kerugian, yang disalahkan, yang menanggung kerugian siapa? Kalau mau berubah, maka modalnya. Kecuali si pengelola niat memang salah, fraud, nipu, dan segala macam. Maka si pengelolanya. Atau ketika bagi hasil, pembagian hasil dalam syirka, itu Anda harus melibih nilai neracanya. Enggak boleh neracanya itu, katakanlah dimulai dalam 1 miliar, tiba-tiba Anda bagi hasil, dan itu profit, tiba-tiba pas dicek neracanya, cuma 5 juta. Jangan dulu bagi hasil. Nah, itu yang dimaksud dengan implikasi konsekuensi. Ya, Anda pengelola itu enggak boleh digajikan, gitu-gitulah. Nah, ini harus paham. Kalau misalkan Anda enggak paham, dan enggak senilai, enggak se-value, enggak se-visi. Nah, ini potensi bubar tengah jalan nanti. Oh, salam. Itu poin nomor 8. Nomor 9 adalah, enggak mau saling. Saya paham syirka. Saya bersyirka dengan Anda, tapi Anda enggak paham ilmu syirka. Apa yang terjadi? Tengah jalan, pas ada masalah, pasti Pak Urang-Urang, Pak Kekeh-Kekeh. Pokoknya kamu aja, enggak, saya aja, gitu-gitulah. Yang paling sering adalah ketika ngalamin kerugian, yang nanggung kamu aja, bukan saya, kan gitu. Nah, maka kita harus saling paham, saling mengisi, saling memahami, saling memaklumi, termasuk di dalamnya. Ketika saya punya kelemahan dalam, katakanlah, empati saya, ataupun waktu dan fokus saya, ketika partner saya tidak memahami saya, potensi masalah nanti tengah jalan. Kok si Pak Dewa jarang, kalau di kontak jarang dibales sih? Kok jarang ada kebuah saya sih? Kok dia begini sih? Pasti kecemburuan. Pasti tiba-tiba ada masalah di masa depan, gitu kan. Makanya itu disampaikan dari awal, gue punya kelebihan di bagian ini, kelemahan gue ini. Kalau, oh tenanglah, nggak apa-apa, yang namanya manusia kan saling ngisi, yaudah, oke deal. Kalau dia belum, dia awal demi apa dan apa, demi closing, meiyahkan aja, tanpa memaklumi ini, tengah jalan pasti masalah. Dan terakhir adalah, nggak paham ilmu syirkah itu sendiri. Nah, maka penting buat Anda belajar ilmu tentang syirkah, secara mendalam, Anda mungkin perlu belajar ilmu tentang fikir mahamalah, bukan mungkin, harus belajar fikir mahamalah. Karena Umar bin Khotob pernah bilang, kalau misalkan ada orang yang pengen terjun ke pasar, ke bisnis, tapi nggak paham fikir mahamalah, kemungkinan menaribannya. Nah, ini salah satu bentukan dari fikir mahamalah, salah satunya adalah tentang syirkah. Nah, minima Anda hatamkan dulu modul syirkah ini. Ada banyak pembelajaran tentang ilmu syirkah di Indonesia, salah satunya adalah yang dilakukan sama partner saya, jadi di spasi, sekolah pengelola syirkah, silahkan nanti cari tau aja sendiri ya. Intinya adalah, ini adalah potensi-potensi masalah musibah di masa depan, ketika Anda bersyirkah. Maka jangan dulu syirkah, sebelum checklist 10 poin ini, Anda benar-benar perhatikan. Kalau Anda pengen nanya tentang ilmu syirkah, silahkan komen di kolom komen. Kalau Anda punya request, bahasan khusus juga silahkan di komentar saja, di kolom komen. Kalau Anda suka, kasih like dan juga subscribe channel Youtubenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.